minyak goreng 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 di kudung ngantri guys dianteran guys baik saudara ku itulah tadi video ya video terkait Oh celahkan ini beritanya kawan ya Coba kita lihat beritanya dulu Hai nah ini ya truk tangki turgulin di Ciamis 14.000 kg minyak goreng tumpah di jalan Aceh Muslim Hai nah itu kawan hai 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 nah selasa pada tanggal 29 Maret 2022 truk tangki berbuatan minyak goreng terguling sebanyak 14.140 kilo ya minyak curhat tumpah di jalan wih ngeri juga ini kawan Oh iya kan nah ini kan di saat Oh iya di saat minyak goreng lagi langkah eh ini malah ada ini barang ya kan sambil pakai musik nah terjadi pada selasa 29 Maret ya sekitar pukul 14.30 ya waktu Indonesia Barat tangki tersebut terguling setelah menabrak tembok pembatas rumah jadi dia nabrak tembok pembatas rumah truk tangki yang dikemudikan Anwar umur 71 tahun warga jilacap bermuatan minyak curhat seberat 14.140 kg tersebut melaju dari arah Cirebon tujuan ke Ciamis tak bisa dikendalikan supir terguling ke sebelah kanan jalan ya tepatnya di jembatan Cikadal setelah menabrak tembok pembatas rumah nah kecelakaan itu menyebabkan tangki minyak goreng curhat terguling ya dan mengalami kebocoran membanjiri ruas jalan dan masuk ke solokan yang kita lihat ini kawan nah dalam video berdurasi waktu 24 dekit itu ya viral di media sosial ini videonya yang viral di media sosial terkait adanya sebuah truk mengangkup minyak goreng curhat ya tumpah dan beberapa warga setempat sekitar langsung membawa ember naik embernya tuh dan ciri jen dengan mengambilnya secara luasa dimanfaatkan warga iya kan iya kan padahal minyak goreng langka ini kawan nah Aib Dha Didi ya Aib Dha Didi Darmadi anggota lakalantas Polres Ciamis mengatakan bahwa truk tangki datang dari arah utara Cirebon menuju Ciamis oh dari Cirebon menuju Ciamis namun ketika melaju di tikungan jalan raya ya yaitu Kawali Ciamis tepatnya di dusun warung jarak desa muktisari pengemudi tidak dapat mengendalikan kendaraannya hingga menabrak tembok penahan tanah rumah warga nah informasi sementara dari warga sekitar bahwa truk tangki bermuatan dan minyak goreng datang dari arah Cirebon menuju Ciamis namun sampai dibelokan jalan jembatan yang menanjak kendaraan tersebut oleng dan menabrak tembok penahan tanah rumah warga sekitar dan terguling saat ini masih proses evakuasi kata Aib Dha Didi Darmadi namun untuk sekarang ini proses evakuasi masih dilakukan petugas unit lakalantas Polres Ciamis nah dibantu kendaraan pemadan kebakaran ya dibantu pemadan kebakaran ya termasuk untuk membersihkan sisa minyak yang tumpah ke jalan supaya tidak terjadinya hal tidak diinginkan terutamanya pengendara kami masih melakukan proses penyelidikan ya terkait kejadian ini apakah mobil truk tangki itu remblong atau tidak sampai sekarang masih dalam proses hujarnya itulah kawan kita lihat lagi sekali ya videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hi Ho Ho ya udah kelihatan jadi putih Allah itu nggocor KNE thank you nak oke itulah sedik Iya sekalanya guys di anteran Terkait daripada Minyak ya Coba kita sedikit bahas ini Ini ada beberapa yang Mungkin ganjalkah atau bagaimana ya Jadi baik saudaraku Kita sudah tahu semua bahwa Saat ini Kita baru saja dihebohkan Ya Terkait masalah minyak goreng ya Terkait masalah minyak goreng Nah Yang mana minyak goreng ini Langkah dan jadi rebutan beberapa waktu lalu Nah ternyata yang kecelakaan ini kan Minyak goreng curah Sedangkan yang naik harga dua kali lipatkan Yang bukan curah yang kemasan Beberapa yang bisa kita ambil Bukan mencurigai ya Yang jelas dengan tidak adanya ini Satu tanki Minyak curah Yang ke arah yang dituju Maka otomatis disana Akan terjadi kekurangan minyak curah Nah pasti masyarakat Akan butuh belanja minyak Kemasan yang lebih mahal Mungkin dalam waktu Beberapa hari ya Itu yang pertama Yang kedua Ya Ini rezekinya Masyarakat yang disekitar tinggungan Itulah Mudah-mudahan yang punya minyak Ikhlas Ya ikhlas Karena kalaupun tidak diambil oleh warga Itu minyak pasti akan rusak Ya kan Nah Kita tunggu aja hasilnya Dari penyidik polri Ada apa Apakah itu sengaja kecelakaan Atau memang kecelakaan Murni Yang jelas kita doakan Drivernya dan masyarakat tempat Yang tidak mengalami korban Demikian kawan Bagikan videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh